Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siang sore atau kapanpun yang teman-teman mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji. Dan kali ini udah bareng sama Iksan. Iksan Akhirul Syah ya. Pak Menjen udah kenal lama banget ya. Kayaknya pas jayuti jaman-jaman dirimu PPSDMS ya. Iya. Dari kuliah ya. Dari kuliah ya. Dulu asrama PPSDMS namanya. Aku bukan PPSDMS cuman suka ikut-ikutan main kesana. Apa kabar nih? Alhamdulillah Kang Panji sehat. Ya beginilah sosnya. Udah dirimu di Kalibata ya? Di Jakarta ya? Kalibata benar. Ini udah hari berapa ya? Udah gak kehitung loh. Udah bener-bener. Saya sebelum momen social distancing, saya udah disuruh ke rumah karena sakit posisinya. Oh. Tapi bukan positif COVID atau apa? Bukan. Bronchitis, bronchitis. Oh bronchitis. Udah 4 bulan dari akhir November. Sebelum kan itu kan. Kan confirm case di Indonesia baru Maret kan. Nah saya udah dari Desember. Tapi alhamdulillah ala kuliah ya sampai sekarang lah recovery-nya. Proses gitu lama ternyata. Oh aku gak, aku gak, aku gak ya semoga cepat sehat lah ya. Iya. Bronchitis itu aku kalau aku sih asma dulu ya. Cuman terakhir asma itu jaman-jaman SD. Jadi kayaknya kalau dulu aku tuh setelah gak tau ini apa ya, sugesti atau apa. Pokoknya setelah sunat sembuh gitu. Istriku yang bronchitis dulu ketika lagi, dan itu pengobatannya kayak bertahun-tahun gitu dia jaman-jaman di sekolah gitu. Ini memang baru aja bronchitis apa memang dari dulu udah ini? Baru, baru. Jadi kalau hasil diagnosis dokternya sih, kan bronchitis itu ada dua, yang infeksius sama yang alergik. Alergik gitu. Nah saya masuk kategori yang alergi, karena kalau dari tes dahak, dari ronsen, sebenarnya gak ditemukan penyebab infeksinya. Tapi triggernya kalau kata dokter spesialis paru, kebetulan waktu itu cek di tiga rumah sakit. Karena kan lagi wabah covid juga, jadi deg-degan juga. Iya, iya. Karena triggernya sih lebih ke dingin, lebu, polusi, kayak gitu. Karena kan sebelumnya kayak baik juga, jadi suka naik sepeda. Nah akhirnya kalau batuk-batuk, ketika zona lagi sensitif sekarang, yaudah. Iya, jadi khawatir ya, jadi makin khawatir. Tapi ini udah mulai baik sih, karena kan udah tiga minggu ya di rumah terus, gak mobile keluar. Jadi yaudah, meskipun masih ada, tapi gak separah kayak waktu kemarin-kemarin. Gak cocok sama udara Jakarta? Kayaknya sih gitu. Aduh, kita tuh terakhir ketemu, udah ketemu fisik ya maksudnya. Kayaknya udah lama banget ya. Waktu itu kan yang aku bikin acara, mengundang dirimu untuk sharing di... Di Ruang Reka ya terakhir ya? Iya, iya. Apa di kantor yang mencikutra ya dulu ya? Oh iya, kayaknya setelah kita bikin acara di Ruang Reka, aku sempat main ke Eviseri ya waktu itu ya di Pak Lawat. Eviseri masih di Ciputra. Iya, di Ciputra. Iya, belum pindah ke Dago berarti itu. Sekarang apa nih aktivitasmu? Di Fintech ya? Iya bener, saya bantu-bantu di Startup Fintech. Apa Startup-nya? Boleh disebut atau enggak? Apa rahasia? Gak ada, semuanya Koi. Oh iya, sering dapet iklan ya? Sering dapet iklan ya? Di Youtube. Youtube, betul. Dengan target marketer. Nah iya, kalau aku kan kenal dirimu dari dulu tuh memang concern ke bidang finance ya. Mungkin juga sempat beberapa kali bikin inisiatif waktu itu sekolah investor, kayak gitu-gitu. Terus, ya pokoknya concern terhadap finance lah. Dan juga, kalau aku perhatiin kan kelihatannya dirimu sangat concern juga ke bisnis atau mungkin juga personal investment. Tapi yang basisnya, berbasis aset lah kalaupun bisnis-bisnis perumahan gitu kan. Setahu aku ya kalau enggak salah ya. Itu memang, ini sebelum kita bahas, nanti kita bahas ke Amanah Foundation ya. Itu memang dari dulu aja itu, bawaan aja kayak gitu. Atau bagaimana? Soalnya kan kalau aku waktu itu sempat dapet cerita kayak dari Gesa atau dari Rian kayak gitu. Wah sih Ican mah kalau. Ican tuh jaman-jaman kuliah aja tuh udah invest, udah nabung emas gitu jaman-jaman dulu gitu. Udah nabung emas, diri asrama, punya berangkas, udah kayak gitu-gitu. Itu jadi kayak udah membangun personal apa ya, personal aset lah udah dari dulu gitu. Udah dari awal lah ketika aku dulu, jaman-jaman itu kayaknya masih belum terlalu engah lah dengan hal-hal kayak gitu. Itu kenapa tuh? Ya, bakat ya, bakat yang kubutuh bahasa Sundari. Enggak. Jadi, ceritanya sebenarnya kan kalau saya sih ngebagi stage pembelajaran hidup tuh keempat bagian. Kayak dulu kan jaman tahun 90-an ketika sempat ngalamin fase krisis. Dalam hidup nih krisis kayaknya ngalaminya tiga kali nih. 98, 97, 98, 2008, terus mudah-mudahan 2021. Kita baik-baik aja ya. Tapi, dulu kan sempat kayak situasi keluarga yang mengalami, sebagaimana yang udah pernah saya jelasin waktu di sekolah investor lah ya. Ada fase kejatuhan, kemudian situasinya bikin ketemu di permasalahan keuangan yang sisi kiri. Mau apa-apa susah gitu. Sama pembelajaran hidupnya pada waktu itu kan mencoba berusaha bekerja lebih keras daripada yang lain, daripada teman-teman sebaya. Makanya banyak teman-teman, teman-teman saya pada waktu itu kayak yang jauh lebih senior gitu. Karena emang harus cari dana dan segala macamnya, cari penghasilan. Tapi, pembelajaran berikutnya kan setelah masuk ke stage kedua, itu fase ketika ngebangun perumahan, invest di pasar modal, terus tadi ini mungkin nabung emas juga. let's say, kebutuhan sebenarnya tercukupi, tapi ternyata ada rasa yang kurang gitu, value-nya kurang. Karena saya ngerasa pada waktu itu kayaknya salah arah sih. Jadi, yang awalnya saya mikir, wah harus kaya gitu. Ternyata setelah dapetin jumlah materi buat ukuran mahasiswa sih, ya saya cukup lah pada waktu itu gitu. Meskipun gaya hidup sederhana gitu kan. Tapi insya Allah pada waktu itu sih untuk saving ratio, ya cukup lah. Nah, beli rumah waktu kuliah kan, buat diputer sampai kemudian lanjut ke develop property, project ya angkanya 9 digit juga lah pada waktu itu ukuran, masih mahasiswa ya. Tapi, masih ada yang kurang. Kurangnya apa? Karena tetap kayak teman-teman sibuk buat aktivitas kerja dan segala macamnya. Saya waktu itu luang, mungkin materi ada, tapi kayak masih ada yang kosong lagi gitu. Terus, masuk ke stage yang ketiga. Stage kehidupan yang ketiga, waktu ngerintis startup bareng sama teman-teman di fishery lah pada waktu itu. Sharing visi, kemudian apa yang dampaknya, saya belajar ekonomi kan, jadi kayak disparity orang kaya, orang miskin, dan seterusnya. Kemudian, co-founder yang lain, isunya mereka pengen hidup di dunia pertanian, dan seterusnya dapat matching. Terus, seolah-olah jadi kayak impact investing lah. Jadi, mencoba memberikan dampak manfaat kepada lingkungan. Dulu, keterkesan heroik. Sampai kemudian bisnis bertumbuh, 2014 sampai 2017, makin besar. ternyata ya, ada pembelajaran yang menurut saya jadi lebih, bahan refleksi saya juga. Apa itu? Terkadang kita ingin mengubah dunia yang besar. Tapi, untuk mengubah dunia itu, nggak gampang gitu. Dalam artian, mungkin kita perlu memperkuat fondasi dengan mengubah di level negara. Untuk bisa mengubah level negara juga nggak gampang. Kita harus mengubah di level masyarakat. Untuk bisa mengubah level masyarakat, kita harus mempertahankan fondasi di level keluarga. Dan untuk bisa mengubah level keluarga, kita kembali lagi harus bertanya kepada diri sendiri, apakah secara pribadi kita sudah cukup kuat fondasinya. Jadi, nah, fase pembelajaran keempat, yang sekarang saya lagi jalani, fase ini sebenarnya adalah fondasi hidup untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi, justru yang tadinya mencoba heroik dengan, oh, memberikan dampak ke lingkungan dan segala macamnya. Sekarang itu saya, kalau hidup sederhana aja, dalam artian, mendefinisikan lagi gitu, kenapa kita diciptakan, kenapa kita lahir, kenapa kita ada gitu. Dan kadang-kadang, saya suka kepikiran, triggernya itu ketika udah mulai berkeluarga, ya, punya anak gitu. Terus, yang suka jadi bahan pemikiran adalah kita punya ekspektasi, anak ingin misalnya menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang begini-begini-begini, sesuai kriteria moral kompas kita. Tapi, pertanyaannya apakah kita sebagai orang tua, apakah sudah cukup memiliki keterladanan seperti itu. Nah, pertanyaannya yang buat saya jadi bahan merenung, kenapa akhirnya saya mengerucutkan dari yang besar-besar yang paling sederhana, ketika bicara bisnis, kita bisa gagal, bisa berhasil. Kalaupun gagal, kita bisa memulai lagi gitu. Tapi kalau persoalan mendidik anak, itu kan nggak boleh ada kamus gagal ya, karena waktu nggak bisa berulang. Dan semakin mereka besar, kemudian ada golden age yang menyerap pembelajaran banget. Nah, itu kayak jadi bahan refleksi saya juga buat, oh, apakah dulu misalnya saya juga ke orang tua kayak gimana, dan seterusnya itu jadi catatan-catatan buat saya sendiri buat memperbaiki diri. Jadi mungkin fase keempat yang sekarang lagi saya belajar, ya, mencoba memantaskan diri jadi pribadi yang baik aja. Jadi simpelnya gitu sih. Nggak neko-neko lagi kayak dulu-dulu lah. Ceritaan. Emang kalau, kayaknya aku semalam sempat, sempat apa ya, sempat ngomong sesuatu di startup Bandung yang konteksnya adalah, apa ya, salah satu psikologi trait-nya entrepreneur tuh istilahnya grandiose lah kalau bahasa psikologinya, yaitu ingin terkesan wah, atau ya tadi ya, mungkin bahasa dirimu, bahasa darimu adalah berpikir besar gitu, ingin mengubah dunia lah. Ingin berbuat baik untuk orang banyak kayak gitu-gitu. Padahal ujung-ujungnya, ya tadi mungkin bisa jadi level terbaik atau yang paling bisa kita lakukan, ya memperbaiki diri sendiri dulu. Nah, sepakat, sepakat banget. Tapi tadi aku nanyanya kaitannya sama konser terhadap finance ya, tapi dirimu kan jawabnya adalah bukan cuman ngomongin finance-nya, tapi justru pandangan finance-nya ini terhadap perubahan-perubahan siklus hidup tadi gitu kan ya. Berarti memang menurut dirimu, finance tuh sangat bukan cuman urusan uang gitu ya, urusan hidup gitu. Nah, finance kan cabang dari ilmu manajemen ya. Kalau kita misalnya dari segi conceptual thinking-nya nih ya, kita mencari definisi manajemen akan ketemu lebih dari 100 definisi mungkin. Salah satu diantaranya misalnya manajemen itu is an art and science. Ada satu konsep yang penuh logik dan analitik, tapi juga ada juga rasa seninya juga gitu kan, yang nggak bisa dijelaskan secara kognitif aja gitu, karena bersentuhan dengan people, behavior, dan segala macemnya. Yang manusia itu unique, kompleks, dan unpredictable. Finance sebenarnya ya cabang dari ilmu manajemen itu sendiri gitu, dan ketika ngomongin keuangan, kita berbicara juga behavior diri kita pribadi dan behavior orang lain. Jadi, akan mengaruh sebenarnya, karena menurut saya sih, apa yang terjadi di dunia itu, mungkin sebagian kecil adalah apa yang kita perbuat, tapi sebagian besar faktornya adalah bagaimana kita merespon situasi, termasuk juga kayak ilmu keuangan, ilmu investasi, bukan banyak banget kayak apa ya, nasihat-nasihat yang buat tipikal fundamental, misalnya kayak Warren Buffett lah, guru investasi lah, katakanlah. Dia simple, satu poin nasihatnya, kita harus khawatir ketika orang-orang rakus, dan justru kita harus ngejar peluang ketika orang-orang takut, misalnya kan. Ketika orang-orang worry, kita harus cari opportunity di situ. Tapi sebaliknya, ketika orang-orang pada super optimistic, justru kita harus berhati-hati poin itu. Nah, esensi kalimat itu mungkin sederhana, tapi implementasinya dari tata renormatif diterjemahkan ke implementatif itu nggak gampang. Ketika kondisi misalnya bursa, let's say, kemarin di 6 ribuan sampai ke 3 ribu. Itu nurun 2 ribu poin orang untuk bisa mengamini meneksi poin nasihat-nati itu nggak gampang. Nah, makanya cara kita merespon itu jadi penting. Mindset itu benar-benar benar-benar apa ya, fondasi yang menurut saya paling mendasar. Karena jika kita bisa tetap tenang dengan berbagai macam turbulence yang ada, cara kita mindset merespon tentang apa itu harta bagi kita, apa itu makna hidup buat kita, apa itu makna investasi bagi kita, jadi nggak nggak akan overstress dengan hal itu. Jadi maksud saya ke arah sana sih. Kenapa buat saya kayak cycle pembelajaran yang saya keempat tadi jadi penting karena itu membantu dalam proses keputusan kita juga dalam melakukan sesuatu. Apakah kita berinvestasi di instrumen A, di instrumen B, di instrumen C, tapi cara pandang kita terhadap harta itu juga sama pentingnya. Karena kalau nggak lurus dalam cara pandang kita, kita bisa overlap, overlap dalam artian begini. Kan ilmu keuangan, ilmu jual beli, ilmu perdagangan, ilmu investasi, itu kan melibatkan aktivitas supply and demand. Yang mana kalau di ini kan jadi neraca ya. Konsep dasar dari ilmu keuangan kan kemampuan untuk bisa membaca laporan keuangan. Nah komponen laporan keuangan itu diantaranya juga dana raca, balance sheet. Balance sheet terdiri dari aktifa dan pasifa. Ada pemasukan, harta, what we own, apa yang kita miliki dan ada yang jadi liability-nya kan what we owe gitu kan selisihnya kemudian jadi kekayaan bersih. Artinya penerimaan seseorang menjadi pengeluaran bagi yang lain. Ada 7 miliar orang di muka bumi melakukan aktivitas keuangan masing-masing saling bertransaksi. Satu jadi pemasukan, satu jadi pengeluaran. Keseimbangan-keseimbangan itu terbentuk menjadi sebuah neraca tadi kan. Nah secara esensi berarti kan kita berhubungan dengan banyak orang. Jika mindset kita terhadap harta misalnya, kita terlalu greedy nih, terlalu penyimpan ya. Agus, serakah dan segala macemnya, kita bisa overlap dengan menzolimi orang lain. Dengan mengambil, menghalalkan apa yang katakanlah sebenarnya gak boleh misalnya. akhirnya jadi overlap, cross the line. Atau sebaliknya, ketika misalnya di sisi ekstrim yang lain kan kayak gitu ya, mentality-mentality yang berbahaya, bisa sampai ke tindak merugikan orang lain, korupsi, dan segala macemnya, itu juga berawal dari sana. Atau sebaliknya, ketika kita sebagai laki-laki nih, punya kewajiban, punya kewajiban misalnya menanggung empat wanita dalam hidup kita setidaknya. Ibu kita, istri kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita. Nah, ketika kita tidak menggunakan mindset yang benar juga, bisa aja, kita jadi bermalas-malasan dalam berikhtiar, padahal memberikan nafkah itu wajib gitu kan. Misalnya, cara pandang terhadap memberi nafkah itu seperti apa, cara terhadap harta. Berarti kan wajib juga untuk berikhtiar. Jadi, tidak ekstrim dengan menghalalkan segala cara, tapi juga tidak ekstrim yang lain dengan bermalas-malasan. Nah, keseimbangan-keseimbangan merespon ini, keseimbangan-keseimbangan mindset ini, menurut saya penting, supaya ketika apapun situasinya, saat kondisi kita lapang, dan mudah kita tidak terlalu jumawa, oh, karena merasa hebat dan semacamnya akhirnya diliputi rasa sombong. Atau sebaliknya, ketika ada turbulens, ada cobaan, kita juga tidak berputus asa. Itu yang menurut saya jadi dasar cara kita berinvestasi. Kenapa Warren Buffett menjadi seorang investor yang menurut saya salah satu yang paling sukses sepanjang sejarah, itu di pembukaan di buku Intelligent Investornya Benjamin Graham itu dibahas sebetulnya. Ketika katakanlah ada situasi bahasa dia itu kayak apa ya, permainan. Kemudian seseorang menang terus dalam satu cycle. tapi cara dia mendapatkan kemenangan itu dengan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk orang-orang di Wall Street dan segala macamnya. Dia justru kayak hidup di Omaha, di kota yang kecil. Nah, justru karena kemampuan dia merespon untuk tetap tenang di saat orang lain penuh noise, penuh keributan dengan bagaimana bentuk pasar yang terjadi, dia bisa memenangkan kompetisi. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang saya coba pelajari dari mentalitinya kakek buffet ini yang luar biasa. Kira-kira gitu sih. Tapi itu menarik banget sih tadi ya. Konteksnya terkait dengan harta ya. Sudut pendang kita terhadap harta itu menarik banget. Konsep bahwa pendapatan kita atau pengeluaran kita itu bisa jadi pendapatan buat orang lain. Mungkin itu juga jadi mendasari ekstrim satunya lagi ya. Ekstrim bahwa greedy dan segala macam dan ujungnya adalah menimbun harta. Makanya kadang-kadang kalau di Islam, bukan kadang-kadang ya, makanya kalau di Islam ada prinsip zakat dengan nominal tertentu. Jika harta kita sudah mencapai nominal tertentu, agar mungkin tujuannya perputaran uang itu tetap terjadi atau perputaran jual-beli itu tetap terjadi mungkin ya. Jadi kalau kita nimbunnya sudah terlalu besar, harus dikeluarin nih. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kayak punishment gitu. Punishment lo harta udah terlalu banyak, jadi disingkirin gitu. Harus dikeluarin. Jadi kan konsep tentang harta berputar itu dijelaskan di surat Al-Hashar ayat 7 ya. Janganlah harta itu hanya benar saja di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Allah berfirman seperti itu. Nah, kemudian konsep tentang pengelolaan harta sebenarnya kita bisa dapetin ibrohnya itu dari kisah Nabi Yusuf sebetulnya. Ketika beliau menjadi bendaharawan negeri Mesir pada waktu itu, kemudian raja bermimpi tentang sapi gemuk dimakan oleh sapi kurus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf pada waktu itu adalah membuat policy, kebijakan dengan mengambil benih itu sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan masa pacaklik. Berarti memiliki cadangan pangan bagi negeri Mesir pada waktu itu sebanyak 7 tahun. Dan itu kan sebenarnya kegiatan kita menahan konsumsi, menahan kesenangan hari ini untuk di hari esok. Itu kan sebenarnya jadi dasar berpikir melakukan investasi. Karena jangan sampai kita juga mewarisi generasi berikutnya itu dengan generasi yang lemah. Lemah dalam artian apa? Banyak hal, termasuk diantaranya materi. On the other hand, di sisi yang lain, juga menjaga dari ekstremisme yang lain. Misalnya di surat atau ubah betapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan kengerian jika kita menimbun harta gitu. Karena diancam dengan siksaan yang pedi dan segala macamnya gitu. Karena apa? Efeknya jika kita menimbun ikhtikar itu akan membuat harta tidak lancar berputar yang mana efeknya akan menimbulkan efek domino yang buruk di masyarakat ujung-ujungnya bisa lepas kendali moral hazard tingkat kriminalitas dan segala macamnya itu bisa dan tentu itu bukan tatanan masyarakat yang kita inginkan. Jadi kenapa saya sangat suka sekali dengan teori kuantitas uang yang sering saya ulang-ulang karena related dengan perputaran tadi. Nah terus konsep tentang zakat. Zakat kan termasuk dari bagian rukun Islam yang paling mendasar ya. Pilar-pilar rukun Islam kan salah satu diantaranya kita membayar zakat. Dalam angle agama maka itu menjadi sebuah konsep ibadah dalam sudut pandang ekonomi ketika misalnya zakat harta zakat mal kita memiliki harta sebanyak 20 dinar ekvivalen sekitar 85 gram emas karena satu dinar itu kan 4,25 gram emas. Ya kan? Nah kemudian sudah memasuki haul satu tahun komariyah. Maka berarti kita dari sudut pandang ekonomi Islam itu sudah ada harta idol yang tidak merebutat lebih dari cukup gitu selama satu tahun itu kan. maka harus bahasa ayatnya kan ambillah zakat gitu karena itu bukan hak kita maksudnya bukan hak kita atau apa? Ya supaya berputar gitu. Jadi istilahnya dalam sudut pandang ekonomi itu kayak lampu kuning lah eh eh harta kita udah lah udah kebanyakan nih bayar tuh zakatnya supaya memastikan berputar. Supaya kenapa harta perlu berputar? Supaya bisa tercapai kemakmuran. Karena kemakmuran ini hanya bisa tercipta jika harta itu berputar. Kalau untuk kaya kita nggak perlu kayak ajaran-ajaran norma-norma tertentu itu nggak perlu. Anda bisa menjadi kaya dengan merampok Anda bisa jadi kaya dengan jadi koruptor jadi kaya dengan maling jadi kaya dengan hal-hal buruk itu juga bisa jadi kaya gitu atau jadi menerapkan riba itu bisa kita jadi kaya super kaya banget tapi tidak bisa menciptakan kemakmuran. Kenapa? Karena efeknya akan terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara yang kaya dan yang miskin tadi dan kemudian masyarakat itu keos. Orang miskin mungkin akan menganggap orang-orang kaya itu sebagai penjahat yang mengambil harta dari mereka orang kaya menganggap orang-orang miskin orang-orang yang malas dan segala macamnya karena efek yang kayak tadi bertumpu dengan mementingkan diri sendiri semuanya gitu tapi ketika konsep yang mau ditujunya bukan kekayaan melainkan kemakmuran maka perputaran ini menjadi prerequisit menjadi syarat yang mutlak yang harus dilakukan distribusi itu menjadi penting dengan cara perputaran yang makin cepat makin cepat makin cepat kemakmuran bisa tercipta jadi itu salah satu esensi kenapa pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu dalam tempo yang singkat beliau berhasil memimpin sebuah negeri tapi tidak ditemukan fakir miskin dalam artian mereka ketika ada bayi tulma mau memberikan zakat ditolak karena apa? merasa cukup semuanya karena apa? hartanya berputar terus sebagaimana juga kalau kita mau mengambil contoh yang lain Abdurrahman Ibn Auf salah satu sahabat yang dijamin masuk surga karena kekayaan beliau dan ketaatan beliau kepada Om Muslim beliau itu kan bermusyarakah bermuamalah dengan seluruh penduduk Madinah sepertiga dipakai konsumsi sepertiga dipakai investasi sepertiga lagi dipakai buat sedekah karena hartanya terus berputar dan ketika beliau meninggal warisan yang diberikan juga tidak sedikit padahal sedekahnya banyak iya betul kemudian juga kalau kita mau bawa ke teori keuangan modern misalnya kan teori expected of return misalnya kan itu diambil formulanya itu diantaranya adalah probabilistic return itu bisa diambil kemudian berapa yang kita keluarkan dan berapa yang kita kembali jadi kalau misalnya di salah satu ayat diceritakan bahwa jika kita bersedekah satu bagian kemudian Allah akan memberikan itu memperbanyak jadi seratus kali lipat dimana setiap satu kali lipatnya itu cabangnya itu ada tujuh cabang jadi tujuh ratus kali maka rumus expected return yang bisa kita peroleh dari sedekah kurang lebih kalau modal yang dikeluar satu sama dengan tujuh ratus dikurangi satu berarti enam sembilan sembilan dibagi satu karena modalnya hanya satu dikali seratus persen kenapa dikali seratus persen karena Allah adalah zat yang pasti menepati janjinya jadi probabilistic return itu udah dipastikan tinggi banget ya bener berarti return on investment ya kan 69.900 persen yang mana tidak ada satupun instrumen investasi dunia yang bisa menyamai return on investment ya kan kayak AGR Warren Buffet selama lebih 20-50 tahun dia berinvestasi kalau kita rata-ratakan kurang lebih 19,74 persen dibawah 20 persen 20 persen tapi kalau misalnya sama jual beli sama Allah jual beli gak pernah rugi 69.900 persen itu bisa dikali iya nah sebenarnya itu konteksnya menarik banget ya apa terkait dengan Islam menyikapi harta itu kan memang selalu berada di posisi tengah lah ibaratnya dalam konteks tertentu kita diajarkan untuk mencari ya lu punya harta harta yang bermanfaat itu sangat bagus kayak gitu tapi di sisi lain juga beberapa hadis atau mungkin ayat gitu mengatakan bahwa lu kalau hartanya terlalu banyak dihisapnya lebih lama gitu jadi selalu ada apa ya selalu ada ya keep in the loop gitu loh jadi lu dituntuk-untuk seperti ini di sisi lain harus ya main tengah lah ibaratnya kayak gitu nah cuman nah cuman gue khawatir kita terlalu panjang membahas itu deh ini kan oke satu sisi itu adalah ya investasi juga sudah diajarkan tadi ya dengan mencontoh Nabi Yusuf di sisi lain memperkaya diri sendiri dalam batas tertentu juga dibolehkan seperti itu nah di sisi lain baru-baru ini gue sering ngeliat lu sering sering posting tentang apa nih inisiasi baru yang lagi lu bikin namanya Amanah Foundation dan itu kan lebih men-trigger orang bukan untuk ke sisi finance dalam konteks investasi tapi lebih ke sedekahnya ataupun apa sih itu Amanah Foundation bisa lu jelasin dulu ya sebenarnya Amanah Foundation itu merupakan salah satu bentuk konkret dari paradigma keuangan atau pengelolaan harta yang tadi kita bahas sebenarnya jadi sejarahnya dulu Amanah Foundation itu dari komunitas kelompok modal jadi kita sama teman-teman saya sama teman-teman yang lain kita patungan menyisikan dari harta kita kemudian kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan pinjaman bahasa kita itu pinjaman kebaikan kordul hasan jadi ketika ada orang yang misalnya butuh dana darurat kayak biaya sekolah biaya kesehatan mereka butuh pinjaman uang karena kan gini kan dalam Islam itu haram hukumnya kita meminta-minta menjadi pengemis itu tidak boleh tapi kita harus bisa menjaga izah kehormatan keluarga dengan cara apa sih setidaknya meminjam itu bagi orang yang butuh dana itu lebih baik daripada meminta-minta sebaliknya kalau di level ketika kita dalam kelapangan memberikan itu bersedekah itu lebih utama daripada kita meminjamkan karena pahala meminjamkan hanya setengah sedekah nah tapi based on reality ada banyak orang yang terjebak dengan katakanlah pada waktu itu case yang sedang ramai awalnya itu pinjaman-pinjaman online dengan bunga mencekik kemudian mengerikan sekali gitu sampai fenomenanya waktu itu uh serem banget lah makanya kita coba inisiasi bareng sama teman-teman yuk kita kumpulin duit patungan entah 500 ribu sebulan dan segala macemnya kekumpul sekian dana tertentu lumayan masih kecil lah cuma ratusan juta kita sisihkan kemudian kita salurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan tadi pinjaman darurat awalnya itu kayak gitu nah terus kenapa modelnya pinjaman kebaikan yang tidak ada bunga jadi ada orang mau minjam 1 juta balikinya 1 juta sesuai dengan kemampuan dia ini juga untuk menjembatani yang tadi saya bilang yang namanya ilmu keuangan manajemen perdagangan dan segala macemnya itu relasi antara manusia jangan sampai kita zolim atas sama satu sama lain betapa banyak kes-kes persaudaraan ke rekanan satu sama lain itu persahabatan seseorang itu jadi rusak karena urusan pinjam-meminjam ya kan yang meminjam mungkin moral hazard dengan gak mengembalikan secara tepat waktu atau yang meminjamkan melakukan moral hazard dengan mencela-cela dengan meremehkan dengan menggunakan apa lisan-lisan yang kasar gitu kan itu jadi hal yang merusak persaudaraan satu sama lain nah maka kita perlu merekatkan satu sama lain lagi kan bagaimanapun selaturahim itu kunci rezeki dan mencegah krisis itu gak bisa dengan berpikir diri sendiri jadi misalnya yang kemarin saya sempat bahas di startup Bandung juga ya ketika kita lihat ada beberapa simptom-simptom krisis ketika semua orang kemudian memikirkan dirinya sendiri keep reserve cash buat dirinya sendiri kan banyak banget tuh perencanaan keuangan oh saatnya siapkan dana darurat tarik manipulasi mulai peluru dan segala macemnya akhirnya mereka mulai keep buat dirinya sendiri dan gak peduli apa yang terjadi orang lain efeknya apa krisis bisa semakin dalam karena velocity harta gak berjalan akhirnya muncul kayak kriminalitas meningkat dan segala macemnya akhirnya makin ngeri gitu loh efeknya bola saljunya makin serem tapi jika sebelum krisis itu memburuk kemudian kita memperlancar velocity justru di saat itu empati kita harus dilancarkan satu sama lain maka kita harapannya bisa mencegah gelombang krisis yang lebih besar kita bisa meredam ombak itu dengan cara apa memperlancar harta makanya proses tolong-menolong membantu itu menjadi satu hal yang penting jadi awal konsep dasar Amanah Foundation sebenarnya awalnya itu nah ada pun terkait dengan COVID karena saya percaya bahwa ini COVID ini satu aspek gelombang tapi ada gelombang lain yang akan menanti gitu maka ini jadi trigger karena selaras dengan misi kita terkait dengan jangan sampai ada orang-orang yang kemudian mengalami kesulitan karena faktor-faktor terdampak lah karena COVID kehilangan penghasilan dan semacamnya maka kita harus misi kita di dua kan ada di campaign yang COVID ini satu membantu best defender kita ya ini para tenaga medis karena mereka penjaga yang paling di belakang gitu garis belakang sama diri kita sendiri yang ada di depan ketika pemerintah yang mana perlu kita support programnya mengenerapkan program social distancing atau physical distancing tapi di sisi lain kita juga harus care dengan masyarakat yang punya kerentanan ekonomi efek dari wabah ini maka kita campaign kita juga diantaranya menuju ke sana jadi ini selaras dengan apa yang jadi program kita MVP di awal dulu waktu menerapkan pinjaman kebaikan cuma ini kayak levelnya udah gak bisa lagi level pinjaman tapi level yang memang saling memberi satu sama lain supaya kita bisa mencegah gelombang yang lebih di kemudian hari jangan sampai kita harus mengulang jangan sampai lah terulang kejadian di masa lalu dimana pada saat itu penjarahan terjadi dimana-mana dan seterusnya karena setiap orang berpikir untuk dirinya sendiri kalau bahasa ekonominya ini disebut dengan tragedy of common analoginya kayak gitu contoh kita mau berpindah dari satu tempat A ke B katakanlah saya di Kalibata mau menuju ke SCBD jaraknya sekitar 10 km 8 km sampai 10 km saya punya pilihan untuk menuju ke SCBD itu dengan berbagai macam alternatif apakah berjalan kaki naik sepeda naik Transjakarta atau bawa mobil pribadi atau bawa motor misalnya atau naik helikopter kalau punya banyak duit katakanlah misalnya saya pakai mobil pribadi misalnya pengen bawa mobil aja deh kemudian semua orang berpikir oh saya juga pengen mobilitasnya lebih cepat kalau jalan kaki lama panas dan segala macamnya akhirnya semua orang berbonong-bonong membeli mobil kalau perlu memaksakan kredit dan beli mobil efeknya apa? terjadi kemacetan yang awalnya berharap untuk menjaga diri sendiri tapi ternyata jadi bencana bagi semua sama fenomena krisis juga kayak gitu ketika semua orang hanya mempentingkan diri sendiri untuk yang penting saya selamat saya jaga cash saya amankan aset-aset untuk diri saya pribadi kemudian kita gak empati kepada yang lain yang terjadi yang akan kita terima adalah tragedy of common bencana ekonomi yang jauh lebih besar jadi filosofinya dari Amanah Foundation itu sebenarnya memperlancar arus distribusi hal-hal itu kira-kira gitu ya itu menarik banget sih jadi kalau aku gak ngerti istilahnya ya waktu itu terkait dengan tragedy of common cuman memang logikanya nyambung banget dan itu juga waktu itu aku menyadari hal-hal tersebut gara-gara Europe gara-gara Eropa gara-gara aku dulu gak terlalu paham nih kenapa Eropa tuh saling membantu satu sama lain waktu itu kan ada Eropa Union persatuan Eropa sedangkan ada negara-negara yang jauh lebih makmur ada negara-negara yang lebih kurang nah mereka saling membantu satu sama lain karena memang ingin menjaga lingkungannya waktu itu analogi aku berpikirnya begini kayak kalau aku lagi di jalan kayak aku lagi di jalan naik motor atau naik mobil kadang-kadang kita suka kesel sama orang yang tidak tertip lalu lintas gitu ya tidak tertip lalu lintas misalnya atau bukan levelnya mungkin bukan tidak tertip lalu lintas tapi levelnya mungkin bahkan gak jago lah naik motornya gitu naik mobilnya gak gak ini harusnya bisa bisa dicepetin dikit nih atau ini harusnya ini bisa lah lewat aja gitu misalnya dalam pikiran aku aku jadi berpikir waktu itu seandainya semua orang memiliki skill yang sama memiliki apa ya memiliki cara bawa kendaraan yang baik sama baiknya gitu jalanan jadi lebih lancar nih nah akhirnya gara-gara itu oh iya makanya mungkin Eropa nih membantu negara-negara yang lebih rendah apa ya mungkin lebih rendah tingkat kemakmurannya agar mereka bisa berjalan gara-gara ini sama-sama cepat kayak gitu mungkin ininya dalam konteks konteks sederhananya gitu ya itu satu terus yang kedua tadi menurutku menarik juga adalah nah ini pandanganmu gimana nih itu kan Amanah Foundation kan memang tujuan awalnya untuk membantu orang-orang yang tadi sempat mengalami kesulitan dalam berhutang waktu itu ya dengan adanya marah dan segala macam dan tadi apa namanya nasnya itu bener banget sih bahkan ada suatu kisah fenomenal juga ya di Islam gitu yang menceritakan lo kalau saudara lo sampai minjem kayak gitu itu kan artinya dia sudah merendahkan begitu harga dirinya ya lo sebenarnya yang salah kita sebagai saudaranya karena tidak mengetahui kondisinya dia bahkan yang ditegur adalah orang yang memiliki kemampuan sampai gak engeh saudaranya ada yang butuh kayak gitu itu menarik cuman aku lupa ya ada yang sempat nge-share aku lupa di grup apa kalau gak salah di lingkaran pertemanan ada yang nge-share ada grup-grup Facebook yang orang yang minjem online itu malah berkampanye tidak perlu mengembalikan pernah lihat gak ada grup kayak gitu eh waktu itu pernah kamu share kan di IG aku pernah pandangan lu gimana jadi ada orang yang sengaja meminjam meminjam karena kredit zaman dulu mungkin kartu kredit zaman sekarang pinjaman online jauh lebih mudah ada orang yang ternyata berkampanye malah yaudah lu ambil pinjaman dari sini ambil pinjaman dari sini ambil pinjaman dari sini tapi tidak mau mengembalikan ya balik lagi ini pentingnya kenapa moral kompas itu jadi ada fondasi hidup kita tentang purpose of life tentang apa yang jadi acuan moral kita itu jadi penting karena lagi lagi-lagi kita bisa dalam mengambil sikap yang sangat ekstrim karena bisa berbahaya merugikan kepada yang lain jadi gini kaedahnya dalam adab utang piutang ya orang yang meminjam debitur orang yang butuh duit adabnya adalah mengembalikan utang itu secepat mungkin kemudian semaksimal mungkin sebaliknya adab bagi orang yang meminjamkan atau kreditur dia justru harus memberikan kelonggaran puzur toleransi dan tidak boleh mencacimaki dengan lisan yang kasar kepada debitur kesalingan ini harus sama-sama dijaga gak bisa hanya berdiri satu pihak misal yang satu menetapkan bunga super mencekik yang satu lagi dengan ngempelang utang gak bisa ini sama-sama kesalingan ibarat kayak sholat berjamaah sholat berjamaah juga ada adabnya seorang imam ketika memimpin sholat kepada makmum adabnya dia memperhatikan keadaan makmum apakah orang tua apakah anak kecil apakah kuat fisiknya untuk menentukan apakah surat yang dia baca itu panjang atau pendek sebaliknya adab bagi seorang makmum itu adalah ikhlas dengan apapun yang dibaca sang imam mau panjang mau pendek sabar kan sama-sama saling menjaga adabnya itu kayak gitu jadi kalau imam justru kayak jangan panjang-panjang pendek-pendek aja memperhatikan keadaan makmum tapi kalau makmum adabnya jangan kukulutus apa ya kukulutus jangan mengeluh jangan jangan kemudian mencaci atau malah jadi tidak khusyuk ketika imam misalnya membaca surat yang panjang nah konteks utang-utang juga sama kayak sholat tadi yang satu memberikan toleransi yang satu berikhtiar semaksimal mungkin untuk membayar jangan sebaliknya ketika sebaliknya balik lagi nanti ke arah mementingkan diri sendiri itu kan yang itu menjadi katastrofi buat masyarakat kita nah jadi apa sikapnya bagi orang yang punya utang yang namanya utang itu tidak selesai di kehidupan dunia jadi salah satu di antara ini mungkin kita perlu memahami kenapa riba itu dilarang kalau kita mau menguji moralitas kenapa riba itu dilarang jawabannya adalah karena riba itu tidak konsisten maksudnya apa tidak konsisten jadi sesuatu itu dikatakan bermoral jika dia konsisten contoh analogi sederhana saya dengan panji melakukan janjian meeting ketemuan misalnya jam 8 pagi kemudian saya benar-benar datang jam 8 pagi ketika saya konsisten atau panji konsisten untuk juga datang jam 8 pagi dari pertemuan dari komitmen kita maka kita dikatakan bermoral kenapa? karena kita konsisten tapi jika misalnya janjian udah jam 8 kemudian datangnya jam 10 maka kita bisa menghukumi orang yang datang jam 10 itu tidak bermoral kenapa? tidak bermoral karena dia tidak konsisten jika seorang yang datang jam 10 ketika dia berjanji datang jam 8 dikatakan bermoral pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah apa gunanya janji? lebih jauh lagi kita bisa bertanya apa gunanya waktu? waktu jadi gak ada faedahnya janji jadi gak ada faedahnya kalau kayak gitu kalau misalnya orang yang telat datang dianggap bermoral itu nah sama seperti riba kenapa riba tidak bermoral? jawabannya adalah karena riba tidak konsisten dari mana kita tahu tidak konsisten konsep seseorang untuk menerapkan riba itu membutuhkan eksploitasi orang yang lain ya gak? jadi kalau misalnya ada kalau saya punya uang 1 juta misalnya kalau saya mau sekedar kaya dan menerapkan riba sebagai sesuatu yang bermoral yaudah saya jadi rentenir aja pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah apa gunanya bekerja? bekerja menjadi gak ada faedahnya jika riba itu bermoral saya punya uang udah saya jadi rentenir aja ke orang-orang kasih bunga yang tinggi lu harus saya kasih lu 1 juta lu balikin ke gua 5 juta misalnya seenaknya gitu tapi itu gak akan bisa bekerja kenapa? karena riba ini baru bisa jalan jika kita mengeksploitasi banyak pihak tapi jika semua orang berpikir seperti saya kayak tadi untuk mengeksploitasi itu dijamin gak akan pernah berjalan makanya krisis ekonomi salah satu trigger diantaranya adalah ketidakmampuan membayar utang dan segala macamnya karena bunga ini datang dari sesuatu yang invisible tapi kemudian harus dibayarkan dan itu otomatis akan ada satu pihak yang gagal bayar at some point makanya krisis itu selalu berurang dari satu kemasa itu satu hal di sisi yang lain yang namanya utang itu apa sih harus dibayar jadi sampai ada satu contoh dari Rasulullah itu ada orang yang meninggal dalam keadaan memiliki utang Rasul tidak mau menyolatkan ketika ada sahabat yang menjaminkan dirinya saya yang akan membayarkan utang jenazah yang tersangkutan baru mau disolatkan bayangkan jika seandainya kita memiliki pahala yang sangat besar jihad misalnya salah satu diantara amalan utama itu kan berjihad visabililah tapi jika kita meninggal dalam punya keadaan utang itu bisa tertahan masuk surga saking beratnya konsekuensi punya utang meskipun hanya satu dirham satu dirham itu 70 ribu rupiah kalau dirupiahkan ini saking urusan utang itu ngeri banget dan yang syariat islam itu menjamin yang namanya utang-tuitang itu pasti dibayar lunas jika dia pilihannya cara pembayaran lunasnya ada dua kalau enggak si orang tersebut secara free will membayar ketika dia hidup atau ketika dia mati dalam artian kan ada yang namanya hisab orang di yaumil mizan kan di yaumil akhir itu ada mizan timbangan amal baik amal buruk amal baik amal buruk ini akan menjadi currency di kehidupan berikutnya jika orang tersebut memiliki naraca yang positif asetnya gitu artinya dia punya amal baik yang banyak tapi dia punya utang nih maka amal baiknya ini akan ditransfer kepada yang dia utangi kalau misalnya ternyata dia defisit negative equity kekayaan bersihnya enggak cukup karena keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya maka keburukan si orang yang diutangi itu akan ditransfer kepada si orang yang zolim yang berbuat utang tersebut sampai akhirnya jadi lunas nah syariat menggaransi yang namanya utang piyundakan itu pasti dibayar lunas nah pertanyaannya jika kemudian syariat punya garansi yang namanya utang piyundakan dibayar lunas dan yang namanya utang riba itu kan diawali oleh akad pinjaman bukan jual beli kalau jual beli you mau ngambil keuntungan margin terserah halal Allah halalkan jual beli tapi Allah haramkan riba mekanisme riba tambahan yang diharamkan itu adalah dari pinjaman kenapa pinjaman kemudian menjadi haram dan tidak boleh dapat riba karena akadnya itu menempatkan penempatan bukan akad jual beli contoh-contoh gini kalau saya punya handphone nih handphone saya menjual kepada Panji saya dapat keuntungan 20 ribu modalnya misalnya 100 ribu saya dapat omset 120 ribu sama satu lagi saya punya modal uang 100 ribu dipinjamkan kepada Panji Panji harus ngembalikan kepada saya 120 ribu itu maknanya berbeda yang satu uangnya yang tadinya milik Panji jadi milik saya barangnya yang tadinya milik saya jadi milik Panji ada pertukaran exchange of value tapi kalau pinjaman ketika misalnya saya pinjam uang ke Panji 100 ribu uang yang ada di saya 100 ribu ini punya siapa? punya Panji kan punya saya Panji hanya menempatkan uangnya di saya tapi uangnya tetap secara substansi miliknya Panji nah karena uangnya punya Panji maka Allah menjamin secara syariat uangnya Panji hartanya tetap dilindungi makanya garansinya itu dibayar lunas jika syariat menggaransi yang namanya utang-piutang dibayar lunas maka atas dasar apa kita memberikan tambahan itu satu pertama tapi jadi konsekuensinya berat bagi semuanya kan yang satu harus memberikan keringanan yang satu lagi lu kalau misalnya gak membayar utang maka akan konsekuensinya berat loh gak bisa tertahan masuk surga loh kalau misalnya kebaikan yang banyak pun gitu jadi jadi kalau misalnya ada case kayak tadi pertanyaannya Panji gimana nih ada orang yang mengkampanyekan untuk tidak perlu membayar utang maka keliru jawaban yang benar adalah dia harus membayar utangnya setidaknya udahlah pokok uang pokoknya utang yang pokok yang wajib itu utang yang pokok ada pun yang ribanya karena riba itu pada dasarnya Zolim sebenarnya tidak wajib dipenuhi tapi utang yang pokok jangan sampai gini ada orang yang misalnya berutang satu juta terus karena dengan dalih oh ini karena riba dan segala macamnya akhirnya sama sekali gak dibayar salah justru uang pokoknya itu harus dibayar utang tetap utang harus dibayar lunas gak boleh kayak gitu cuma tetap dengan cara yang adab-adabnya iya maksud saya sebenarnya kenapa aku jadi nanya kayak gitu karena ternyata itu ramai banget gitu loh jadi aku lihat di grupnya itu bahkan karena ada temanku juga yang kerja di apa ya lembaga keuangan kayak gitu dia juga join grupnya disitu dan memantau memantau dan kacau banget sih ya bener menurutku sih jadinya pencerdasannya kurang ya mungkin entah pemahaman mereka terhadap konsep utang-utang itu kurang satu juga mungkin yang memanfaatkan keadaan juga gitu memanfaatkan keadaan ya mungkin kasus-kasus pinjaman online ini kan sempat terjadi mungkin 10 tahun yang lalu di kasus kartu kredit gitu tapi jadi kayak berulang lagi gitu jadi mungkin kampanye kebaikannya ya yang perlu lebih dimarakkan lagi nih biar orang-orang lebih paham lagi apalagi konteksnya gini ya di Indonesia kalau kita tadi sedikit ngomongin tentang ya tadi mundur sedikit ngomongin tentang kesenjangan gak tau Indonesia atau secara umum Melayu ya kita tuh orangnya sangat ada-ada ada obrolan kayak gini orang Indonesia atau orang Melayu itu pada dasarnya yang berlebih tuh suka pamer yang kekurangan tuh suka mengiri gitu jadi klop juga nih yang kayak tuh pamer yang miskin tuh tukang ngiri jadi klop nih yang pamer yang ini makin ngiri yang ini makin suka pamer itu joke sih itu joke sih gitu ya saya sih gak bisa menghakimi orang lain ya tapi memang pada ujungnya kembali lagi sih refleksinya ke diri kita sendiri jangan sampai kita juga jadi hakim yang paling keras bagi orang lain tapi menjadi pengecara yang paling keras bagi diri sendiri tapi ya sama-sama mengevaluasi diri aja ketika situasi katakanlah mungkin lingkungan tidak ideal bisa jadi tapi apa ya ya kita lebih ke berusaha semaksimal mungkin agar setidaknya diri kita tidak menjadi bagian dari masalah gitu karena udah terlalu banyak banget problem yang ada di sekeliling kita radius of trust antar masyarakat kayak tadilah yang satu moral hazard ngeplang yang satu lagi misalnya kejam dan seterusnya membuat bunga yang tinggi itu kan makin lama trustnya itu makin jauh kan makin ini dan itu akan akan chaos gitu at the end ujung-ujungnya maka sebenarnya unsur kayak yang disebut dengan ta'awun tolong-menolong kebaikan dan segala macamnya tadi itu sebenarnya untuk mereduksi radius of trust yang begitu jauh supaya orang mulai kembali saling percaya karena esensi kemakmuran esensi kita bisa berbisnis satu sama lain kemudian creating value itu kan semua juga awalnya dari asas kepercayaan satu sama lain jadi jangan sampai kepercayaan itu luntur karena satu dipaksa dengan penghukuman riba yang membuat orang lain jadi tercekik sehingga dia jadi melakukan tindak kriminal atau satu lagi di ekstrim yang lain dia terlalu berterlena-lena dan akhirnya moral hazard dengan mengabaikan kewajiban dia itu juga sama berbahayanya jadi tetap menjaga keseimbangan tawazun dan saling menjaga adab makanya dalam muamalah itu adab tetap paling penting adabnya itu tetap paling penting dan ini menjadi PR bersama buat kita terakhir mungkin ya kalau yang dilakukan oleh Amanah Foundation kan tadi ya konsepnya pada dasarnya awalnya seperti itu dan sekarang ketika lagi ada apa ya ini bisa disebut wabah atau bencana gitu ya COVID ini kan jadi justru aku malah mulai engeh bangetnya gara-gara mulai melakukan kampanye penyebaran apa alat perlindungan diri kayak gitu-gitu yang dilakukan oleh Amanah apa namanya Amanah Foundation tapi kan konsep lebih dasarnya lagi tadi terkait dengan membantu masyarakat melunasi pinjaman dan segala macam dan juga di jaman seperti ini bahkan lebih fokus agar tadi krisis tidak terjadi gitu ya menunda 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 krisis lah dan mungkin saya di beberapa teman-teman juga dan termasuk menurut saya juga kita sering beberapa minggu ini melakukan secara mandiri sih ya apa ya sekedar kayak ngumpulin apa ya membagi-bagiin ke tukang ojek ataupun ke beberapa masyarakat yang kita lihat membutuhkan gitu ya kita lihat membutuhkan maksudnya sekedar mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti ini gitu tapi konsep konsep Amanah Amanah Foundation ini kan memang tadi ya ternyata dibalik itu yang kita lakukan walaupun kecil ternyata bisa menunda krisis yang lebih besar gitu ya ternyata itu apa sekarang yang lagi real dilakukan oleh Amanah Foundation ya jadi sekarang campaign yang lagi berjalan kan kita ada tiga ya satu flight and the curve karena kita saya percaya bahwa kemampuan kita apa ya upaya kita untuk bisa menjaga kurva pandemi ini supaya nggak terlalu melonjak karena healthcare sistem kita kan terbatas ya kita perlu sama-sama mereduksi dengan saling tolong-menolong lagi-lagi semangatnya adalah saling tolong-menolong satu sama lain baik itu kepada tenaga medis maupun masyarakat yang tidak terlibat langsung katakanlah ketika pemerintah misalnya memberikan kebijakan untuk tolong kerja dari rumah dan segala macamnya kan tidak semua level masyarakat bisa seperti itu maka ini yang bisa kita lakukan itu ya saling support apa yang bisa kita lakukan aja gitu satu sama lain itu yang pertama terus yang kedua ada di different campaign itu jadi ada tiga hashtag kan yang pertama kayak flatten the curve terus yang kemudian save kaki lima yang ketiga ini ada yang terkait dengan sembako itu yang lagi berjalan sekarang kemudian ya kalau laporan pertanggung jawaban publik kan selalu saya publish di media sosial baik itu di amanah di website maupun di personal account pribadi karena itu fungsinya lagi-lagi ini juga apa yang menampilkan itu perjuangan yang nggak gampang loh karena yang paling berat menurut Sufyan As-Sawri rahimahullah itu bukan soal amalannya tapi bagaimana menjaga niat atas amalan ya kan jadi amal itu bisa hancur lebur kalau kita misalnya ria kemudian tidak lurus dalam niat itu jauh lebih berat menjaga niat tapi di sisi lain kita juga harus melakukan akuntabilitas pertanggung jawaban kepada publik karena bagaimanapun dana yang masuk juga berasal dari masyarakat nggak cuma dari diri kita pribadi maka kewajiban itu juga kayak jadi ujian tersendiri buat para relawan-relawan juga sebetulnya jadi sama-sama saling menjaga satu sama lain antara prinsip akuntabilitas supaya transparan menjaga satu sama lain biar amanah kemudian di satu sisi juga menjaga niatan agar tidak mencari duniawi tapi karena memang semangatnya tolong-menolong karena tidak ada faedahnya jika kita gagal dalam meluruskan niat dalam berbuat kebaikan misalnya hanya karena pencitraan atau hanya karena stereotip itu lebih penting buat kita dikenal oleh penduduk langit meskipun asing bagi penduduk bumi ketimbang sebaliknya jangan sampai upaya berat itu amalannya itu jadi kosong karena kehilangan makna itu poin kedua nah ada pun di saya belum tahu campaign tentang covid ini kapan berakhir sudah beberapa pihak sudah mulai menanyakan tapi saya belum tahu kapan pastinya karena kita juga gak tahu kapan ini akan berakhir jadi sejauh memiliki usia mudah-mudahan Allah istiqomahkan gitu ya terus yang kedua yang jelas kan ini ada momentum kayak Ramadan Ramadan kita juga mungkin akan mencoba campaign zakat betul kemudian nanti persiapan buat kurban juga dan sebenarnya roadmap jangka panjang kita ada di 4 bagian ada 4 sektor kayak masjid kita ingin mencoba membangun masjid mudah-mudahan Allah mudahkan karena bagaimanapun itu tempat pendidikan terhadap adab nilai-nilai kemudian juga rumah sakit kita juga mau mencoba membangun sekolah sama yang keempat itu aspek ekonomi yang tadi pinjaman kebaikan ID itu yang mencoba meneruskan iterasi yang dulu pernah-pernah kita kerjakan itu roadmap jangka panjangnya kira-kira ke arah sana jadi poin utamanya ya tetap kayak jembatan antara para pihak masyarakat ini dengan berbagai macam keadaannya dan kita nggak bisa saling menyalahkan satu sama lain tapi apa yang bisa kita bantu ya kita coba satu sama lain bantu gitu karena beberapa orang cukup efektif terutama misalnya hubungan antar kekerabatan tadi ya karena kan ada orang yang katakanlah bikin gemes gitu ya karena kenapa utang nggak dibayar-bayar gitu dengan via yayasan kan at least misalnya Panji punya dana kemudian daripada Panji meminjamkan uang secara langsung ke orang tersebut pas ditagihnya susah at least kalau ada yayasan bisa jadi jembatan kan karena pengurus independen dan akuntabel dan bisa mewakili Panji sebagai yang memiliki dana untuk eh balikin dong dananya jadi kayak akun yang netral gitu loh itu bagi orang juga proxy yang penting ketimbang bagi punya temen nggak enak kalau nggak dikasih tapi kalau dikasih gimana ya kayak gitu-gitulah itu jadi salah satu jembatan supaya hubungan kita tuh satu sama lain antar manusia itu nggak rusak karena faktor mu'amalah tadi karena kita itu manusia yang nggak sempurna bisa jadi akan banyak kesalahan dari satu sama lain makanya perlu saling menjaga satu sama lain kira-kira gitu iya sama gara-gara beberapa minggu ini dua tiga minggu ini tadi kan aku bilang aku juga beberapa kita sama teman-teman melakukan ya kegiatan sosial seperti itu juga gitu terutama sembako sih karena memang yang kita lihat dan real di tetangga kita atau apa itu yang lebih dekat seperti itu walaupun memang perlu dibantu juga tenaga medis dan segala macam kayak gitu cuman yang aku lihat ada fenomena ada fenomena seperti ini sih aku mungkin nanti tanya tanggapanmu ya aku belakang ini jadi ngelihat orang yang lebih concern terhadap orang lain atau yang ingin membantu orang lain itu justru orang yang juga dalam keterbatasan jadi lebih willing atau lebih mudah membantu orang-orang yang dalam keterbatasan jadi justru malah orang-orang yang mungkin penuh keluangan atau besar sekali keluangannya tadi mungkin ada kampanye-kampanye lo keep cash di rumah atau di masa-masa seperti ini ada kampanye-kampanye tadi gitu loh jangan keluarin uang jangan apa simpan untuk diri sendiri jadi jadi kesannya ada ada ya kayak gitu fenomena yang aku lihat di lapangan gitu menurutmu gimana tuh kayak gitu atau amanah foundation gimana melihat pandangan kayak gitu jawaban saya bagi mereka amal-amal mereka bagi kita bukan tugas saya untuk menghakimi orang saya gak mau menghakimi kenapa orang kaya begini dan semacam no 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 saya harus sibuk dengan bercermin ke diri sendiri apa yang udah saya lakukan karena saya pribadi juga banyak kekurangan kita gak bisa mengetahui isi hati seseorang yang kita bisa lakukan mungkin dia punya hal lain lah ya betul jadi kondisi kayak gitu di luar domain saya untuk menjawab saya tidak mau menghakimi siapapun gitu tapi fokus saya adalah look in the mirror ketika berbicara kekurangan pada saat ini misalnya apa yang secara pribadi buat saya sih lebih ke ujung-ujungnya sebenarnya juga kenapa saya harus berbuat baik supaya bisa memastikan apakah kita banyak orang yang meninggalkan fenomena sekarang kayak tingkat dinas pemakaman DKI sempat kayak cerita average-nya jauh lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya bisa jadi mereka yang udah meninggal itu udah diampuni kesalahan-kesalahannya tapi kita yang masih hidup kita gak tau nih gak jelas nih masa depan kita akhirnya tuh bakal kayak gimana gitu jadi fokus saya adalah kenapa kita harus berbuat baik atau kenapa diri pribadi ini harus berbuat baik karena make sure sebisa mungkin berupaya supaya meninggal dalam keadaan yang baik lah gitu jadi gak peduli dengan keadaan orang lain apakah mereka berbuat baik atau berbuat buruk itu urusannya masing-masing tapi yang penting saya harus mengamankan saya meninggal dalam keadaan yang kayak gimana makanya yang jadi filosofi saya yang juga mungkin bisa dilihat di IG kan menjadi orang penting itu baik tapi lebih penting menjadi orang baik karena kita gak tau keadaan kita pada saat akhir nanti apakah dalam keadaan baik atau enggak itu yang sama-sama masih misteri dan kita hanya bisa berusaha itu poin pertama terus yang kedua ketika bicara tentang kebaikan justru kita harus kayak look outside the windows gitu jadi orang lain yang berbuat baik maka itu kita apresiasin entah misalnya dia riak kah atau dia benar-benar ikhlas kah kita bukan kita gak bisa overlap ke arah sana tapi yang kita lakukan adalah berpersangka baik tapi kalau untuk urusan keburukan saya mendingan kayak bercermin ke diri sendiri karena banyak banget dosa-dosa pribadi ini yang yang menggunung dan mungkin sangat berat jadi serem lah saya membayangkannya juga gitu kalau kalau kita menghisap diri sendiri jadi ya itulah berpacu dengan waktu yang singkat saya juga gak tau sampai besok masih ada umur atau enggak nah kalau makanya salah satu alasan kenapa saya bikin yayasan gak pakai akun pribadi diantaranya itu juga sih karena kan kalau kita akan melibatkan partisipasi publik kalau misalnya pakai pribadi misalnya ada orang Ihsan mau nitip kayak dulu sempat ada gempa di Lombok dulu yayasan belum jadi tuh nitip pertanyaannya ngeri tuh kan kalau misalnya ditaruhnya di rekening pribadi gitu nanti kalau keburu meninggal gimana urusan-urusannya kan serem banget itu jadi mendingan pakai yayasan supaya bisa ada sistem yang terkelola ada treasury-nya kalau ada salah satu pihak pengurus, relawan, meninggal dan segala macamnya bisa dilanjutkan estafetnya dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak karena terus-terang saya serem banget dengan megang duit saat ini dulu saya CFO tapi saya justru serem salah satu alasan saya juga takut kayak bisnis takut dengan bekerja karena saya serem dengan amanah yang dilimpahkan takutnya berbuat zolim karena kita itu gak sempurna banyak banget kekurangan kita gitu sebagai manusia makanya hanya berusaha sebaik mungkin ada pun kalau fenomena kayak ini kenapa yang lain gak mematuh dan semacamnya oh itu udah ada zat yang mengawasilah tentang amalan-amalan masing-masing tugas kita fokus ke diri dan di masa-masa kayak gini sebenarnya salah satu momen paling bagus untuk kontemplasi sih gara-gara memang kalau aku sendiri jadi waktu yang panjang banget untuk berkontemplasi dan memikirkan dosa-dosa diri sendiri dan kalau kita ngomongin tadi ya misalnya oke sempat tuh ada ada juga ketika tadi ya poin-poin tadi ada sempat aku posting sekali doang sih sebenarnya ketika ada apa namanya kegiatan sosial kayak gitu lah aku posting sempat ada yang nanya ya kurang lebih pertanyaan-pertanyaan kayak tadi gitu terus aku bilang ya sebenarnya ini adalah kalau orang-orang egois menyimpan uangnya ini kita juga egois sebenarnya yang aku lakukan kegiatan egois karena ketika ketika kita membantu orang lain seolah-olah membantu orang lain sebenarnya membantu diri kita sendiri nyari muka di Tuhan nyari muka nyari muka di Allah siapa tau dengan kita ngebantu orang lain niatnya bener itu jadi pahala buat kita sebenarnya kan balik lagi balik lagi ke ke egoisan diri jadi ujung-ujungnya kalau kemarin sempat ada yang nanya cuman memang bebannya itu sih makanya mungkin kalau aku sendiri secara pribadi gak pernah melakukan bisnis sosial ataupun ketika melakukan apa-apa ya sendiri aja dulu karena memang ya takutnya tadi ya ketakutan dirimu ada pencitraan lah atau ada terlalu so-so apa kayak gitu cuman ya itu kita hilangkan aja lebih cerim-cerim ya sukses Amanah Foundation semoga makin jaya itu keren banget sih program APD-nya aku baru tau kalau ada sembako juga ya disitu ya aku pikir untuk rumah sakit itu keren itu timnya siapa aja sih atau founder-nya atau apa sih yayasan kalau untuk pengurus itu bisa dilihat di website-nya sebenarnya ada beberapa teman-teman ya termasuk teman kita juga Bapak Gesa juga itu termasuk oh disitu tapi kalau dari sisi relawan ada banyak banget bahkan saya juga gak kenal sebenarnya gak pernah ketemu muka lagi-lagi asasnya adalah asas Husnuzon kemudian secara policy di implementasi program itu mereka eksekusi program kemudian bukti transaksinya di report kemudian kita juga ada LPG harian dan segala macamnya kita jaga satu sama lain jadi masing-masing punya area koridornya sendiri-sendiri terus ya yang paling penting sih sebenarnya menjaga integritas karena itu yang mahal ya ibaratnya meskipun tidak ada satupun makhluk yang melihat tapi ada zat yang maha melihat dalam setiap perbuatan kita dan itu perlu dicamkan betul-betul terkait dengan pertanggung jawaban kita kepada para donatur kepada para pihak yang diberikan bantuan kepada diri kita pribadi untuk menjaga niat karena relawan juga sekali lagi yang lebih berat daripada menyalurkan bantuan adalah menjaga niat itu paling berat jadi makanya kenapa saya selalu meminta dalam setiap LPJ itu tolong bantu kami kawal kami karena kita sama-sama manusia lah makanya perlu support untuk saling menasihati buat saya manusia itu dalam hal ini saya pribadi membutuhkan nasihat baik diminta maupun tidak diminta silahkan nanti kasih banyak input kepada kami dan insya Allah kita sebagai al-fakir al-do'if yang sama-sama masih harus banyak sekali belajar dan mudah-mudahan bisa jadi jalan buat apa ya amal baik lah setelah meninggal karena kita gak tahu keadaannya gimana website-nya tuh amanahfoundation.org ini ya? betul oke atau di IG ya amanah.foundation nanti aku taruh linknya semoga makin sukses oke thank you bro makasih nih jangan-jangan nih aduh ini sebenarnya itu lebih ke reminder diri sendiri sih sayang semoga sehat selalu ya salam buat keluarga thank you kita akhiri kasih yang udah dengerin sampai akhir semoga obrolan kita ada manfaatnya dan jadi bisa disebarkan lah biar jadi pahalanya makin menyebar gitu amin amin thank you bro Assalamualaikum bye Assalamualaikum Assalamualaikum